yes welcome back again to kelas invest terimakasih sudah subscribe channel kelas invest and terus lihat video kelas invest and comment kalian juga bisa request and jangan lupa untuk selalu ikutin giveaway dari kelas invest ya nanti linknya ada di sini oke you see dia kita hari ini akan membahas tentang teta ini ada spok coin yang berbasis blockchain teta yang memungkinkan untuk pengiriman video dan streaming video secara cepat karena dengan teta kedepannya di masa depan streaming streaming video tidak memiliki server alias terdecentralize pada pengguna teta token temen and now langsung aja kita ke pembahasan token data ini merupakan koin yang sangat prestisius Oke kita sekarang ada di website teta ya yang intinya adalah teta adalah sebuah token yang memungkinkan penggunanya untuk dapat mengirim videonya secara peer-to-peer dan melakukan streaming videonya menggunakan blockchain teta dengan decentralized system jadi tidak ada server seperti sekarang temen-temen jadi in the future mungkin teta akan menjadi leading sektornya video streaming online temen-temen karena kecepatannya dalam streaming tidak ada buffering temen-temen dan disini ada sekilas tentang teta ya dan disini dengan adanya teta kualitas streaming video akan lebih lancar dan lebih tinggi dan mengurangi biaya pengiriman streaming video stream temen-temen itu konsepnya teta temen-temen ya dan sini ada berita teta dari teka token ya yang terbaru adalah pembaruan mainnet 3.0 ya dan burning tv-nya yang ini akan dirilis pada 30 Juni ya dan ini merupakan pembakaran tv-nya dimana elix notes akan membakar setidaknya 25% dari pembayaran tv-nya ke jaringan dengan teman-temen ya dan sini adalah rangkuman berbandingan teta via sebelum dinaikkan karena dengan upgrade ke mainnet 3.0 ada kenaikan biaya transfer tapi itu masih lebih murah daripada biaya transfer ethereum ya temen-temen karena memang kita kenal transfer ethereum melalui blockchain ERC20 masih sangat mahal temen-temen ya bagi kalian yang pernah mentransfer koin melalui jaringan ethereum ya temen-temen saya kira itu masih sangat mahal dengan biaya pengiriman sekitar 1,49 dolar itu termasuk mahal ya karena pada saat ini sebelum pembaruan memang teta itu 0 USD temen-temen dalam sense rekses nah dengan pembaruan mainnet 3.0 ini akan terjadi kenaikan harga dalam transaksi sebesar 0,12 USD atau 0,3 teta itu masih sangat murah daripada teta menggunakan blockchain ethereum pada sebelumnya dengan harga 1,49 dolar untuk peningkatan sistem jaringan teta blockchain saya kira ini masih sangat-sangat terjangkau ya temen-temen karena pada saat ini future video streaming mengenai menggunakan teta kemungkinan akan booming temen-temen karena kecepatan streamingnya dan tidak buffering ya temen-temen ya next kita ke teta network Twitter disini ada berita kalau teta guardian node GUI versi 2 sekarang sudah aktif yang berarti jn app kalian akan di upgrade secara otomatis dengan beberapa improvisasi ya seperti kecepatan penggunaan penggunaan performance sinkronisasi nya dan stabilitas jaringan serta mengurangi penggunaan memori ini bagi kalian yang menginstall aplikasi teta guardian node ini adalah upgrade nya temen-temen oke kita ke coinmarket cal disini ada banyak event-event dari teta yang sangat prestisius bagus saya kira dan ini merupakan proyek-proyek di kuartal dua ya ini sangat-sangat bagus menurut saya dan sekarang dengan vote tertinggi ada upgrade teta mainnet tadi ya ini merupakan semuanya proyek prestisiusnya dia semoga dengan upgrade ini harga teta akan meningkat temen-temen ya dan selanjutnya yang vote yang terbesar kedua adalah V2H streaming GAPP jadi dia adanya peningkatan upgrade ke versi dua untuk aplikasi streaming teta temen-temen ini mendapatkan vote 500 plus vote dan ini mendapatkan aplikasi banyak dari pengguna teta Oke teman-teman sekarang kita di time frame 4 jam ya temen-temen kalau lihat dia mengikuti trend lainnya ya masih bergerak memantul di sini masih bergerak memantul di sini di sini dan di sini ya semoga dia tetap memantul di area trend ini teman-teman kalau kita tambahkan Fibonacci di sini Oke harga sekarang bergerak di area Fibonacci 78,6 persennya teman-teman dan dia berusaha menembus ini di area 9 dollar dan kemungkinan dia akan retest dulu teman-teman ke area sini 61,8 ya temen-temen di area golden Fibon dan kemungkinan dia akan naik lagi ke 10,5 US dollar teman-teman ya jadi untuk teta kemungkinan kalau kalian mau akumulasi tunggu di area 61,8 ya juga tunggu ini emek juga masih turun ke bawah masih terdapat area penjualan untuk koreksi tunggu melakukan persilangan di empat jam baru kalian melakukan pembelian ya untuk melakukan universal dan target next targetnya untuk si tetap untuk short term di 10,4 untuk di long termnya mungkin menguji di area atas sebelumnya di 12,9 US dollar dan kemungkinan bisa ke 15 dollar ya teman-teman ya ini untuk target jangka panjang teman-teman jadi kalau kalian berniat investasi di tetap dengan kecanggihan tetap saya kira untuk di long term investmentnya dia masih sangat bagus teman-teman semoga bisa tercapai karena saat-saat ini masih banyak berita-berita Bitcoin dan berita-berita sentimen negatif terview selamat menikmati